Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali, sebetulnya bukan berjumpa kembali ya Untuk teman-teman yang baru berjumpa, selamat berjumpa Mungkin yang ikut sesi diskusi pohon aksara Sunda kemarin Sudah pernah lihat saya, saya Ilham, admin web kairaga.com Kebetulan saya juga mengkaji naskah-naskah Sunda kuno, lontar Dan beberapa naskah pada media lain dengan berbagai aksara Di kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan sebuah alternatif Untuk kita semua perhatikan Yaitu tentang sebuah kajian dari sahabat saya Yaitu Madri Jal Nasrullah atau Kang Ijal Kita mengajak Kang Ijal yang saat ini sudah bersama-sama kita Dalam sesi ini Sebetulnya yang kita akan lihat di sini bukan kajian mendalam ya Tapi kita akan berkenalan dengan sebuah neks dan naskah yang dikaji oleh Kang Ijal ini Nah mari kita lihat seperti apa kajiannya Mungkin saya akan menyapa Kang Ijal dulu Kang Ijal Assalamualaikum Kang Ijal Cagum salam, Kang Ilang, kumah damang Alhamdulillah Kumah damang di Cianjur Alhamdulillah Kita baik-baik saja di sini, sehat dan api Semoga semuanya sehat ya di rumah Amin Ya Kang Ijal, terima kasih pertama-tama saya ucapkan Karena sudah bersedia untuk bersama-sama saya Menyajikan sebuah Apa ya, ini mah ngobrol saja sebetulnya ya Ngabuburit lah Adanya, apa namanya, saya kasih nama ini Ngabring Ngabuburit Daring ya Kalau pooman kan serius ya Ngariksa gitu ya Sayangnya lah, ngaburing aja ya Ngabuburit Daring Jadi Yang saya tahu ya Kang Ijal ini kan Membahas sebuah Teks Wawacan ya Kalau tidak salah Kang Ijal Betul ya Ya, betul Kang Ijal Kalau Boleh saya tahu dulu ya Motivasinya apa sih gitu kan Ingin Mengkaji sebuah Wawacan Teks Wawacan gitu Ya Sebetulnya Untuk mengkaji Wawacan Memang motivasinya Karena Ya, karena berangkat saya sendiri Berawal dari Suka tembang Sunda Barangkali Kang Ilam ya Oh iya ya Karena Ya, jadi Ya, kebetulan dengan Kang Ilam sendiri Saya dibimbing Lewat tembang-tembang Cianjuran Dan sebetulnya Naskah yang saya dapatkan Di lapangan itu Ada beberapa gitu Diantaranya ada Teks Mantra Kemudian ada juga Pari Rimbon gitu ya Cuman Yang lebih saya Interes Yang saya tertarik itu Karena Wawacan ini Memang Banyak yang mengkaji Tapi Bagi saya Ya Hal yang baru mungkin Betul iya Betul iya Betul iya Kang Ijal ini Mengkaji ini Dalam Studi ya Kalau tidak salah Studi S2 Ya betul iya Sekarang sudah selesai kan Alhamdulillah Alhamdulillah ya Dan Mungkin nanti Sambil Sambil Ditayangkan Seperti apa Tekstnya Naskahnya Seperti apa Nanti Sambil saya Mungkin boleh Tanya-tanya ya Saya disini Mewakili teman-teman Yang Bukan pengkaji Naskah Anggap saja Saya ini orang awam Maksudnya Agar lebih Dekat Bagaimana sih Naskah Sebuah naskah Puno Bisa ditampilkan Supaya Kita bisa membacanya Lagi Karena di dalamnya Memang ada nilai-nilai Yang dapat kita Angkat Yang dapat kita Resapi ya Untuk kehidupan Sekarang Semoga Mungkin saya Akan tampilkan Tadi yang sudah Dibagikan oleh Kang Ijal ini Mengenai Naskahnya ya 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 Sudah tampil ya Ya ada Kang Ijal Ya Ini Sudulnya adalah Dialog Pendeta dan Murshid Sebuah tinjauan Filologis Wah berat sekali Oke Biar booming aja Siap Baik Oke Silahkan di ini aja lah Kang Ijal dulu Yang bicara Nanti saya Ngembohan lah Saya nimbrung ya Ya siap Mungkin disapa dulu Ya siap Baik kawan-kawan Berjumpa dengan Saya Ijal Sini saya mencoba Menyusun Powerpoint Yang Mungkin Inti dari Tesis yang pernah Saya Garap Karena ini adalah Hasil dari Suri saya Waktu S2 Dan saya Alhamdulillah Berhadapan dengan Naskah Sebetulnya Naskah ini Kang Ilehang Tidak ada Jodoh yang Pasti ya Di covernya itu Karena Kondisi Naskahnya itu Benar-benar Sudah rusak Kang Ilehang Ya Alhamdulillah Saya didimbing oleh Dokter Undang Dan Dokter Ade Kosasi Gue memberikan Teknik Untuk penarikan Judul Setelah saya Baca Lebih Cermat Ternyata Muncullah Sebuah Satu-satu Orang Toko Yang pertama kali Disebut Di awal Naskah itu Bernama Panditang Resaleh Jadi Diawali oleh Pupuh Dang Danggula Dang Danggula Anu jadi Kawit Dang Danggula Yang menjadi Permulaan Nyaryoskrin Sahiji Pandita Menceritakan Seorang pendeta Jenenganana Norsaleh Namanya adalah Norsaleh Jadi Ya Marangkali Ada yang Berpendapat Berbeda Silahkan saja Tapi saya disini Mengambil judul itu Dari tokoh Yang pertama kali Disebut Jadi Karena ini Bentuknya Wawacan Maka saya ambil Wawacan Panditang Norsaleh Jadi Diambil Berdasarkan Nama tokoh Yang pertama kali Disebut Dalam Kita Sebenarnya Sebuah kesulitan Juga Yang muncul Deminan juga Ya Deminan Kailang Menarik ya Aksaranya ini Pakai Pegon ya Sebenarnya Bahasa Sunda Aksara Pegon Dan Aksara Sunda Bahasanya Ini bisa kita lihat Bahasa dan Aksaranya Ada bahasa Sunda Menggunakan Aksara Pegon Atau Arab Jawi Atau Arab Gelayu Juga Bahasa Arab Ini untuk Merekam Potongan Hadis Dan Ayat Al-Quran Karena Berbeda penggunaan Mereka Kalian ya Dalam Aksara Pegon Ada Fokal-fokal Dan Konsonan Yang Tidak Yang Tidak 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 Itu Merekam Bahasa-bahasa Di Nusantara Barangkali Seperti Iya Oke Ini Nah Saya Langsung Ke kode Koleksi Sebetulnya Ini adalah Pribadi Sebetulnya Secara Porwa Banget Ini Dalam Main Kodikologi Ini Saya Ambil Berdasarkan Teori Dari Dokter Undang Jadi Disertakan Kode Koleksi Ternyata Tidak Ada Karena Ini Adalah Milik Pribadi Kemudian Di tarikh Penulisan Karena Naskahnya Ini Benar-benar Sudah Rusak Tidak Ada Sampul Tidak Diketahui Ini Kapan Naskah Ini Ditulis Dan Penulisnya Siapa Itu Tidak Diketahui Dan Yang Menaik Lagi Yang Ilham Sebetulnya Saya Nanti Ada Yang Pemilik Naskah Ini Dari Kang Ari Di Halaman Berikutnya Jadi Bila itu Pemilik Aslinya Saya Dapat Dari Kang Ari Kang Ari Sendiri Dapat Dari Kolektor Naskah Jadi Beli Ini Jadi Ini Pinjam Atau Bagaimana Jadi Kang Ilham Ya Biasa Mahasiswa Kang Ilham Tapi Sekarang Masih Ada Kata Kata Saudara Saudara Adik Sendiri Katanya Silahkan Bisa Disimpan Saja Di Saya Di 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 Rumah Saya Masih Terimpan Bagus Bagus Oke Baik Jadi Di Barter Kata Kang Ari Saya Berikan Nanti Hasil Penelitian Ke Kang Ari Saya Silahkan Katanya Dan Ini Sudah Jadi Hasil Penelitian Berupa Tesis Alhamdulillah Itu Luar biasa Oke Mungkin bisa dilanjutkan Ini Tebal Nasihat Tinta Ya Kang Ilham Setelah Dicermati lagi Di identitas Nasihat Ternyata Tebalnya itu Ada 40 halaman Dengan Menggunakan Sistem Recto Verso Atau Bulak Balik 20 lembar Belakang Ya 20 lembar Dan Dicermati lagi Halaman yang Ditulis itu Ada 39 halaman Dan Satu Halaman Kosong Jadi Ada Satu Ada Satu Lembar Yang Terpisah Jadi Ya Kemungkinan Yang satu Lembarnya itu Ya Hilang Entah kemana Ya karena Sudah tidak ada Covernya Jadi Sudah tidak Terlindungi Naskah ini Dan Di Naskah juga Tidak ada Penomoran Ini Disetapkan oleh Peneliti Penomoran Naskahnya itu Kemudian Disini Kita Ada Karakter Tinta Itu Tidak terlalu Pekat Terlihat tipis Dan Transparan Jadi Kalau Melihat Di Naskahnya Secara langsung Si Tinta Dengan Garis Bantu Itu Transparan Jadi Garis Bantunya Terlihat Tapi Masih Jelas Ya Masih Jelas Alhamdulillah Ini Belum Bisa Memastikan Apakah Ini Media tulisnya itu Menggunakan Kalam Mungkin Atau Alat tulisnya Tulisnya itu Saya Belum bisa Memastikan Dan ini Perlu Penelitian Lebih lanjut Karena Memang Ada Karastik Karastik Yang Berbeda Dari Alat tulisnya Oh Ini Fisiknya Ya Seperti ini Jadi Di Kondisinya Itu Benar-benar Ini Yang Satu Halaman Tercecernya Yang Tidak Bersatu Dengan Yang Lainnya Jadi Kemungkinan Awalnya Naskah ini Berwarna Putih Karena Sudah Tidak Ada Sampul Jadi Tampak Coklatan Dan itu Ada Noda-noda Juga Sepertinya Sangat Sering Digunakan Kalau Dilihat Di Kanan Bawah Itu Coklatnya Lebih pekat Itu Untuk Bekas Membuka Membuka Mungkin Menggunakan Biasanya Menggunakan Air liur Pakai lidah Sampai Tampak Taman Itu Memang Sering Dipakai Indikasinya Ya Betul Pengelang Dan Saya juga Merasa Aneh Kalau Naskah ini Memang Betul-betul Sering Dipakai Kok Bisa-bisanya Dijual Ke kolektor Gitu Seperti Yang saya Temui Waktu Kemarin Di Jabar Booker Tahun Kemarin Ya Sama Kondisinya Seperti itu Mungkin Jadi Ada 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 Naskah Yang Sama Ini Seperti Sering Dipakai Tapi Karena Kebetulan Ekonomis Oleh Pemilik Naskah Dijual Ini Sangat Disayangkan Sekali Iya Betul Karena Sudah tidak ada Yang bisa Membacanya Juga Bisa Jadi Kemungkinan Seperti Yang bisa Jadi Dan Saya Waktu itu Kalau yang ini Kan Kebetulan Dari Saudara Ari Yang Waktu Saya Kemarin Dijabat Bukir Saya Beli Sendiri Itu Karena Kalau Misalkan Jatuh Ke tangan Orang Lain Ini Sangat Disayangkan Sekali Betul Ya Kalau Jatuhnya Ke tangan Kang Ijal Ini Kan Yang Merawat Naskah Yang Dikaji Isyala Terbiasa Sang Ijal Ini Luar Biasa Sekali Berarti Sekarang Sudah Sudah Punya Berapa Naskah Di Rumah Kalau Yang Dari Kolektor Itu Yang Kasusnya Dari Kolektor Itu Baru Ada Dua Yang Satu Lagi Itu Belum Diteliti Itu Judulnya Kemungkinan Ceritanya Tentang Manakib Abdul Kadir Jalani Itu Sangat Tebal Sekali Yang Yang Itu Kalau Manakib Besar Halamannya Banyak Sampai Ke 300 Halaman Kalau Yang Itu Alhamdulillah Sedikit Cepat Selesai Nanti Di Kesempatan Lain Kita Ngobrol Lain Mudah Bisa Dilanjut Jadi Pemilik Naskahnya Bernama Saudara Ari Kananda Rumahnya Di Tanjung Sari Kebupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Jadi Saudara Ari Ini Dibelikan Oleh Orang Tuanya Karena Memang Saudara Ari Juga Adalah Mahasiswa Di Sesera Sunda Dia Di Filologi Juga Karena Beli Banyak Naskah Katanya Ini Dipinjamkan Satu Jadi Seperti Itu Sekarang Masih Di Kuliah Saudara Itu Alhamdulillah Sudah Selesai Kemarin Jadi Ketika Saya Masuk S2 Saudara Ari Sedang Mengerjakan Sripsi Jadi Kita Bisa Berdiskusi Juga Tentang Asal Naskah Berarti Kalau Nanti Ada Kesempatan Baik Saya Sertakan Juga Dalam Diskusi Ini Boleh Yang Lebih Tentang Asal Naskah Ini Bisa Dibawa Langsung Kesedera Betul Karena Yang Membeli Naskah Itu Ayah Naskah Dan Anehnya Kata Kata Kolektor Itu Katanya Dirahasiakan Dulu Katanya Penjualannya Itu Ini yang Bupat Misterinya Seperti ini Tentang Naskah Panjang Sekali Ini Raratan Asal Usulnya Panjang Sekali Oke Kemudian Ini Bentuk Teks Ya Karena Saya Itu Tidak Bisa Menelusuri Kesejarahan Naskah Akhirnya Disarankan Pembimbing Itu Lebih Meneliti Isi Dari Mulai Struktur Teks Kemudian Pengkajian Isi Secara Menyeluruh Dan Alhamdulillah Yang Dapat Saya Temukan Karena Bentuknya Wawacan Maka Ini Menggunakan Metrum Pupuk Dan Setelah Dibaca Secara Menyeluruh Ternyata Hanya Terdapat Empat Pupuk Saja Dan Ini Sepertinya Setelah Baca-baca Literatur Tentang Pupuk Ini Ternyata Masuk Kedalam Sekar Ageng Ya Kailangan KSA Tentang Cerita Dan Di Dalamnya Itu Ceritanya Bisa Berupa Sejarah Babat Atau Hikayat Juga Jadi Biasanya Hikayat Hikayat Dari Melayu Biasanya Ada Juga Yang Disadur Kedalam Bentuk Pupuk 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 Seperti Ini Dan Ini Bentuknya Puisi Puisi Yang Dibentuk Alih Metrum Pupuk Dan Banyak Jumlah Pupuk Maka Disebut Dengan Wawajan Dari Bahasa Mungkin Seperti apa Ya Saya juga Ambil Dari Teori Masamul Dan Sebagainya Mungkin Ada Bandingannya Di Dalam Apa Namanya Khasana Sastra Bahasa Lain Di Jawa Mungkin Itu Ada Bandingannya Ya Banyak Ya Karena Karena Wawajan Ini Merupakan Bandingan Dari Tekst-tekst Dari Bahasa Jawa Pupuk Metrum Pupuk Berasal Dari Jawa Dan Tradisi Ini Meneruskan Tradisi Sastra Dari Jawa Juga Mungkin Kemungkinan Seperti Itu Kalau Di Jawa Sepertinya Ada Macapat Bandingannya Mocopat 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 Wawajan Ini Babacaan Atau Apa Jadi Waca Baca Mungkin Berarti Sama Wawajan Ini Dengan Mocopat Hanya Saja Bahasanya Mungkin Yang Bermuda Tapi Kalau Di Puisi Sunnah Itu Ada Pembedaan Antara Wawajan Dengan Guburitan Kalau Wawajan Biasanya Tekst Berupa Cerita Panjang Kalau Guburitan Biasanya Yang Bersifat Puitis Yang Magmanya Sangat Mendalam Biasanya Tekstnya Lebih Panjang Wawajan Daripada Guburitan Dan Keduanya Sama-sama Menggunakan Metrum Pupu Iya Wah Luar biasa Sekali Tentang Pupu Oke Mungkin Ada contohnya Nanti bisa Dijelaskan Ini Seperti Apa Bentuk Tekstnya Ada Aturan Aturannya Mungkin Ya Di Dalam Isi Naskah Itu Pertama Saya Membagi Beberapa Tekst Yaitu Menjadi Tiga Jadi Tekst Pertama Ini Diawali Oleh Pupu Dangdang Gula Menceritakan Tentang Pandita Nur Saleh Yang Merupakan Ayah Angkat Sekaligus Guru Dari Jakamursid Dan Disini Lahir Penyebutan Tokoh Yang kedua Yaitu Jakamursid Dan Di awal Cerita juga Dikisahkan Bahwa Pandita Nur Saleh Ini Adalah Sosok Yang Sangat Bijak Kemudian Cengeng Kalbu Itu Berhati Yang Mulia Barangkali Kelam Suhud Manteng Kamah Suci Artinya Hatinya Itu Benar-benar Sangat Dekat Dengan Yang Maha Pencipta Kemudian Yang Dilakukan Oleh Pandita Nur Saleh Ini Adalah Selalu Beribadah Dan Dilakukannya Itu Di sebuah Tempat Bernama Babakan Karang Kamuksa Disini Ada Istilah Ngahning Ini Sangat Dekat Sekali Dengan Tradisi Tradisi Kebudayaan Ritus Orang Sudah Jaman dulu Sebelum Masuk Islam Sepertinya Ada Mungkin Seperti Bertapa Untuk Menuju Kemoksaan Tapi Ini Konteksnya Teks Islam Ya Inilah Uniknya Makanya Yang Menjadi Perhatian Saya Terhadap Masa Ini Adalah Cerita Yang Dibangun Ini Sepertinya Adalah Penyebaran Islam Tapi Kulturu Pada Masa Itu Adalah Masa Peralihan Disini Ada Karangka Muksan Muksan Itu Sepertinya Dari Moksa Juga Terminologi Di Istilah-istilah Agama-agama Yang berkembang Sebelum Islam Masuk Dan Nama Pandita Sendiri Itu Sekarang Jarang Digunakan Tapi Nur Saleh Ini Yang Perlu Dikaji Lebih lanjut Terkait Dengan Penulisan Nama Toto Saya Setelah Baca-baca Tentang Tekst-tekst Penyebaran Islam Di Nusantara Itu Pernah Yang Ditulis Oleh Yang Ditulis Oleh Dokter Kalsum Memang Tekst-tekst Tasawuf Itu Sangat Kental Sekali Dengan Isilah-isilah Lokal Jadi Kemungkinan Ini Juga Masih Ada Hubungan Dengan Penyebaran Islam Di Awal Ini Saya Diperkuat Oleh Literasi Oleh Dokter Kasum Kalau Gak Salah Itu Naskah-naskah Pra-Islam Yang Dijelasan Oleh Beliau Di Penelitian Penelitian Suka Alham Bari Alham Luar biasa Sekali Ada Apa Namanya Peralihan Itu Antara Nuansa yang pra-islam, padahal ini ceritanya sendiri tentang tokoh yang siar islam gitu ya kemudian ini kan ada judul dangdanggula ya, pupuhnya ini secara struktur aja biar teman-teman juga tahu nanti yang menyaksikan dangdanggula ini seperti apa sih struktur kuisinya begitu kan, pupuhnya seperti apa jadi di dalam kajian pupuh itu selalu berhubungan dengan metrum dan sifat ya pertama dari sifat dangdanggula itu jadi karakteristik syair yang bisa disimpan di dalam metrum dangdanggula itu biasanya sifatnya ageng-agung ya, agung itu keargungan tentang mahabesaran biasanya sosok-sosok yang karismatik biasanya disimpan di pupuh dangdanggula kemudian di segi metrum kita bisa lihat di baris pertama ya dangdanggula anu jadi kawit jadi itu aturannya harus baku ya di dangdanggula itu kita hitung bersama-sama ya suku katanya atau kalau di istilah sunnah itu guru wilangan ya guru wilangan ya jumlah suku kata ya jumlah suku kata jadi dalam struktur pupuh itu ada istilah guru wilangan dan guru lagu ya kalau guru wilangan tadi kita sebut dengan suku kata kalau guru lagu artinya suara vokal di akhir suku kata itu dalam baris pertama atau baris selanjutnya jadi kita bisa analisis disini dangdanggula anu jadi kawit dangdanggula anu jadi kawit itu jadi 10 suku kata 10 ya dan guru lagunya adalah i jadi 10 i yang bersama itu kenapa i harus i saya lupa ya nah itulah yang belum saya bisa jawab maksudnya mungkin dari kawit itu ya ada i oh ya maksudnya itu suku kata saya juga belum tahu itu siapa pencetus pertama metrum ini ya itu belum tahu dan kenapa harus i jadi itu kemudian yang kedua baris kedua ya yang kedua Nyari Yawaskin Sahidi Pandita Nyari Yawaskin Sahidi Pandita ini 10 juga 10 guru lagu guru wilangan guru wilangan dan guru lagunya adalah A dari ada vokal A di terakhir suku kata terakhir ya pandita suku kata terakhir ya suara A nya yang dia betul ini menarik ya sebetulnya untuk di apa namanya di kaji di di hayati bahwa para penulis naskah penyalin penggubah itu memiliki apa namanya kreativitas dalam bidang dalam mengolah rasa kalimat perkataan dengan struktur yang sudah ditentukan seperti ini itu kan saya kira proses pencarian kata diksi itu sulit juga ya jadi tidak bisa dirangkan juga betul berarti kemampuan itu juga tidak datang begitu saja saya kira ya makanya saya yang memproduksi teks-teks seperti ini di pesantren adalah jaringan intelektual juga karena yang seperti kanyilham katakan tadi untuk menggubah sebuah perosa yang panjang kemudian dipadatkan menjadi sebuah puisi itu banyak hal yang dipertimbangkan gitu ya pertama barangkali maksud ya maksud dia dari teks yang panjang harus sama dengan teks yang pendek gitu yang pertama kemudian tadi penyusunan guru lagu guru wilangan itu dipertimbangkan juga gitu kemudian teks yang sifatnya seperti ini dimasukkan ke dalam metrum dangdang gula yang sifatnya keagungan tadi itu memerlukan kebijakan-kebijakan seorang bujangga yang sangat luar biasa di pesantren ini betul betul jadi bukan hanya menulis bebas begitu saja banyak pertimbangan untuk dituangkan jadi sebuah karya pupuh atau wawacan ini ya oke oke dan ini yang teks pertama ini hanya dangdang gula saja yang dipakainya itu sebetulnya banyak hal termasuk Kinanti Asmarandana dan Sinom juga digunakan yang saya ambil ini hanya sebetas pembukaan saja jadi di teks pembukaan ini menggunakan dangdang gula saya lupa tidak memasukkan jenis pupuh yang lainnya tidak apa-apa tidak apa-apa mudah-mudahan di dalam kesempatan saya munculkan yang siap ini masih sambungannya ya ya ini masih di dangdang gula mungkin bisa disebutkan jadi yang yang teks pandita Nur Saleh dan dialog dengan Jakamursyut ini ada 110 baik jadi dialognya itu berkaitan dengan pengalaman spiritual mereka dalam rangka pendekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi karena ini bergenre tasawuf ya jadi awal-awal itu menjelaskan tentang tawhid kemudian menjelaskan tentang zat dan sifat Allah kemudian ada juga tentang mengasah hati mengasah budi berkaitan dengan ahlak dan itu dikemas dengan tanya jawab misalkan Jakamursyut bertanya kepada pandita Nur Saleh karena ini merupakan ayah angkatnya jadi disini disitakan bahwa Jakamursyut ini adalah anak angkat dari pandita Nur Saleh istilahnya itu kapisuan ya kapisuan itu kepenakan bukan ya seperti sepupu sebetulnya sepupu ya atau kepenakan tapi diangkat anak-anak angkat jadi keluarga ya jadi keluarga dan pandita Nur Saleh punya pondok ya disana dan Jakamursyut juga disana menimba ilmu dan disini juga Jakamursyut memiliki kelebihan itu dirahikana ilmu ya kawawuh menang ilham ya ilham jadi sangat terjang sekali jadi sangat tertarik dengan ilmu agama gitu akhirnya banyak berdiskusi dengan pandita Nur Saleh tentang agama Islam itu kan ilham iya kalau disini dan saking ya ilham ini menarik nih untuk yang nomor tiga ya ngukut putra ngaran Jakamursyut kapisuan putra saderek nah jadi apa Jakamursyut ini berarti anak dari saudaranya ya 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 dari saudara sang pandita Nur Saleh ini ya sudah balik katanya itu balik masuk usia balik dan karena budinya yang baik jadi sangat menuruti seluruh perintah dari ayah angkatnya ini ini dilihat di baris terakhir ini terpotong sebetulnya di baris selanjutnya jadi ini kisah awal-awal bagaimana dia menuntut ilmu kepada pandita Nur Saleh jadi kita bisa bayangkan bagaimana apa namanya seorang pandita Nur Saleh ini menjadi panutan gitu ya bagi Jakamursyut dalam hal ilmu agama menarik dan di pertengahan itu memang kalau membaca dialog-dialog antara pandita Nur Saleh dan Jakamursy memang kalau sepintas itu tidak bisa dicernas secara langsung ya bahasanya itu karena tekst-tekst tasawuf itu biasanya merupakan bahasa simbolik banyak pemaknaan-pemaknaan yang disimbolkan yang disimbolkan ini menggunakan bahasa lokal gitu jadi di pertengahan itu apalagi dalam ketika Jakamursyut bertanya kepada pandita Nur Saleh tentang izad dan sifat Allah itu seperti apa dan ini kelihayan penulis menjelaskan bab tawhid ini menggunakan puisi ini sangat menarik gitu jadi saya pikir ini setelah dibaca ternyata memang oh ya di awal-awal juga disebutkan tentang tiga jenis ilmu agama ada syariat tarikat hakikat dan makrifat dan semuanya dijelaskan di nasa ini oh dalam narasi tekstnya ada penjelasan itu ada jadi diceritakan bahwa di seluruh di Karang Kamuksan ini di Karang Kamuksan ini kita lihat di teks nomor 2 ya pukul nomor 2 itu disana ada imah-imah di Karang Kamuksan Sadayana pada ngesto jadi rumah-rumah di Karang Kamuksan semuanya sudah tentu ibadah nasami suhud ibadahnya itu sangat tekun ngalap ilmu syariat nabi ya menuntut ilmu syariat nabi tarekot ya tarekat hakikat atau hakikat dan marifat guyum ya bersatu tepabentar tepabentar ini ya tidak bertelak belakang dengan yang lainnya Jeng Baturna Tayanus Saliyapikir jadi tidak ada yang berseberangan pemikiran jadi memang kalau kita bisa lebih lihat entah ini apakah Karang Kamuksan itu betul-betul ada di di dunia nyata atau hanya sebatas kisah gitu ya atau atau juga ini sebuah harapan gitu ya di sebuah tempat ada ada padepokan yang yang bercerita atau mengajarkan tentang ilmu-ilmu ini gitu mungkin wujud idealnya seperti ini ya ya seperti itu itu barangkali tentang latar belakang di apa di cerita ya setting-setting di cerita ini oke menarik menarik mungkin bisa dilanjut ke yang teks dua ya 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 ini ada 10 baik yang 10 baik ini yang saya kira ini tidak tidak ada hubungannya dengan teks panditan bersalah gitu tidak 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 berkorelasi jadi sepertinya ini adalah teks baru ini yang tadi sudah selesai gitu ya ya selesai kisahnya sudah selesai ini ada yang kedua ya seperti itu dan ini ini lebih-lebih rancu lagi bahasanya itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia sulit ya bagi saya itu karena aneh-aneh ini bahasa puitis gitu ya dan kita lihat disini tekstnya itu nganulah ngahurun balung Kak Ilham barangkali tahu ngahurun balung kenapa ya ngahurun balung jadi saya ini mencari istilah ngahurun balung sampai bingung dan saya itu akhirnya berdiskusi dengan dokter Teddy Masadin saya perlihatkan tekst ini Pak ini artinya apa sih nganulah balung ternyata nganulah balung itu nangkep tuur seperti yang sedang melamun ini harus diperagakan ini lutut kita dipeluk seperti ini sambil duduk seperti orang yang sedang melamun seperti yang habis putus ya itu ternyata di teks ini perlu memahami idiom-idiom yang berkembang pada masa masa itu di pwede ini ya betul apalagi ini yang baris kedua guru bukur malar bakti ini saya juga ini sulit diterjemahkan ke bahasa Indonesia guru bukur nah kalau bukur kan ini aneh kalau disiapkan secara perkata mungkin bisa diterjemahkan sebagai hasil hasil ya guru bukur malar bakti hasil dari berguru itu terlihat dari buktinya mungkin seperti itu bisa jadi ya kailaham ya kemudian reh nyaba jeng allah saha reh nyaba jeng allah saha berkelana dengan allah siapa mau menuju ke Allah secara perkata mungkin seperti itu kemudian kecapangan ya ilahi kecapangan itu apa ya kenapa kecapangan kebiasaan atau sesuatu hal yang sudah umum ya ilahi eh Allah gustiqaula wahai Allah Tuhanku dinunagrak dinubuni yang negrak itu yang nampak nampak dan yang tersembunyi gitu ya jadi kalau dibaca secara tepintas ini bisa salah sapsir juga ya betul kayaknya saya kurang berani perlu kajian lebih lanjut juga betul ini memang berat ya tidak hanya menerjemahkan dari kata per kata karena memang ada arti tersembunyi yang memang perlu pemahaman yang lebih terutama dalam hal tanah ini bahasa serekat ya ini hanya satu pupuh ya ini banyak ada 10 pupuh yang saya tertampilkan ini hanya satu yang di bagian awal dan ini hanya satu kenanti saja yang pupuhnya jenis pupuh kenanti saja yang kenanti dan saya juga tahu ini adalah judulnya adalah Kinanti Ngahulun Balung itu dari Dr. Teddy Musadim karena setelah beliau melihat teks ini karena beliau juga sangat tertarik dengan teks-teks puisi Haji Hasan Mustafa akhirnya ini katanya seperti puisi Hasan Mustafa gitu katanya setelah saya lihat-lihat di literasi puisi-puisi gue memang ini adalah teks yang mirip sekali dengan Haji Hasan Mustafa boleh jadi ini salinan disisipkan ke dalam naskah ini entah ini menguatkan teks sebelumnya barangkali karena ini berhubungan dengan tarikat ini menarik juga yang Kinanti Ngahulun Balung versi ini sudah dibandingkan dengan yang karya Haji Hasan Mustafa atau belum karena apakah sama ternyata sudah ada perubahannya di awal juga ini kan awalnya dengan ulah ngehurun Balung kalau di teks Haji Hasan Mustafa itu lamun seg jadi lamun seg ngehurun balung jadi udah beda beda yang teks Hasan Mustafa itu lamun seg artinya andai kita andaikan kita betul betul ini jadi menarik apakah kalau salinan harusnya sama tapi ini berbeda itu ada sesuatu mungkin ada pengubahan lain atau bagaimana kita tidak tahu tapi menarik sekali untuk kajian perbandingan teks seperti itu makanya mungkin ini juga PR juga bagi saya untuk melanjutkan ke arah sana karena yang saya tulip di di pesis itu hanya sebatas mengungkap nilai-nilai tasahubnya saja belum sampai ke perbandingan teks kita tunggu ya berarti hasil perbandingan teksnya ini oke mungkin bisa dilanjutkan lagi nah ini kak Ilham jadi setelah kinanti ngahurun balung hasil musapa gejlog lagi ini ke teks yang ketiga ini jadi langsung beda lagi redaksinya beda lagi jadi setelah saya baca ternyata ini ada 35 baik tentang tafsir al-fatihah jadi satu ayat satu ayat ditapsirkan menggunakan bahasa sudah sayangnya itu tidak lengkap karena ini kan ada 39 halaman kemungkinan di halaman 40-nya itu yang ini sampai tidak ada karena hilang hilang atau memang tidak dituliskan di halaman itu hilang seperti yang kita lihat tadi contoh naskah itu kan robek ya kemungkinan pasangannya dengan yang itu ya baik menarik sekali nah ini ini menarik juga ya ada apa tafsir atau mungkin adaptasi terjemah al-fatihah menjadi bentuk pupuh ya ya mungkin bisa dijelaskan ini bagian yang mana ini tuh di bagian awal ya jadi hanya sebatas pembuka saja itu narasi ini akan menafsirkan al-fatihah saya juga tidak menertakan disini ya lupa mohon maaf juga ini menarik ya jadi seperti yang saya ingat itu ada abah hidayat surya laga ya kalau tidak salah yang mengubah surat-surat ayat-ayat al-quran ke dalam bahasa sunnah dalam bentuk pupuh dalam seri nur hidayah kalau tidak salah nur hidayahan ya oh ya nah itu tapi berbeda ya ini tentunya karena ini lebih awal sepertinya daripada gumbahan Pak Abah hidayat surya laga itu sepertinya ya ya betul kalau begitu kalau boleh kalau boleh ada argumen setelah saya rasa-rasa tapsir ini karena memang tapsirin juga khasnya itu khas supistik juga kayaknya paham jadi lebih-lebih ke tapsir seperti lapazah Allah secara mistikalnya itu seperti ini gitu ya aman huruf mimnya ini adalah ini jadi memang tidak tapsir yang seperti berdasarkan taita tapsir umumnya Al-Quran ini lebih ke hal-hal bersifat spiritual simbolik kasab nah ini bisa dicontohkan tidak ada satu apa namanya baik mungkin yang bisa diceritakan walaupun tidak ada di slide ini misalnya untuk ayat satunya begitu oh iya saya akan cari dulu ya Kang Ilhan disini ya iya iya gak apa-apa karena ini menarik sekali ya ternyata pengubahan ayat-ayat Al-Quran ke dalam sastra sunnah itu sudah berlangsung dari dulu ya kita bisa kita bisa lihat dalam teks-teks seperti ini salah satunya dan yang lebih apa namanya kontemporer terbaru itu ya bisa dilihat dari karya-karyanya gubahan bahidat surya laga marhum dalam seri Nur Hidayah kalau tidak salah juga ada sajian cianjurannya ya tembang Hidayah ya betul apa 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 tadi Nur Hidayah Nur Hidayah ya ini kaya paham ada jadi ternyata yang saya munculkan di slide ini itu yang pupuh pupuh dangdang gula itu semuanya narasi yang di teks ketiga ini dan baru yang mulai masuk ke tafsir Al-Fatihah itu di pupuh yang kedua yang yang dikemas oleh Asmarandana mungkin bisa dicontohkan seperti apa sambil ditembangkan juga mungkin bisa oh siap saya bacakan dulu nanti kita ditembangkan oke siap larit pertama baris pertama mugi tetep kaharti dak lain lapad fatihah segesna ente pikirteh nyata nama pan ges nyata wujud disalira orang ges terang fitutur guru nya eta waktu anggota itu baik pertama ya satu baik aja ini maksudnya yang anggota selanjutnya ada di bahis selanjutnya oh iya oke lanjut maksudnya anggota anggota nyata solat sajati pitutur guru nunyata solatna awliya kabeh tembong hante kahalangan nyata jatining rupa jatina fatihah istu nyata anu sampurna jadi kalau lihat disini lebih ditafsirkannya itu bahwa fatihah itu adalah seperti mendirikan solat seperti itu bang ilham jadi kalau mau ya artinya kesempurnaan solat itu dalam fatihah di dalam anggota anggota solat kebarangkali di ayat pertamanya seperti itu sebuah tembang oh sama itu sapada asmarandana nyanyi mugi tetep kah hati dalain fatihah lapat tegesna entep pikirte nyata nama panjang nyata wujud di salira orang besterang fitut turbur nyata waktu angbet jadi ini katanya bahwa jadi tafsirnya itu apatihah itu bukan sekedar lapas jadi harus ada diaplikasikan ke dalam sholat dan tur hidup sangat teleb dalam sekali kalau dihayati betul ini kita bisa rasakan suasana yang lebih mendalam ketika ditembangkan sebetulnya ya 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 aduh luar biasa saya jadi terhanyut ini Alhamdulillah mungkin bisa dibuat nanti rekaman dari semuanya kayaknya itu tampilkan sabar kayaknya akan lumayan panjang waktu ya betul tapi kalau lihat di apa elan baca di literasi-literasi tentang pembacaan wawacan itu harus ada apa ketungkusannya juga ada sesajian itu tradisi-tradisi dulu seperti itu karena memang teks-teks seperti ini disakralkan oleh yang pemilik naskahnya itu tapi untuk naskah ini sendiri karena apa namanya apa masih ada ritual apa namanya seperti itu lah pacaran seperti itu dalam pembacaannya atau memang sudah tidak ada tidak bisa dicari lagi informasinya sebetulnya kalau di Sumerdang itu masih ada tradisi pembacaan wawacan di Priangan Timur itu kalau di Priangan Barat itu paling ada di Bogor dan Banten saja kalau pembacaan wawacan itu kalau di Cianjur kan kayaknya sudah tidak ada ditergantikan oleh Mamawas Cianjuran mungkin mungkin daerah Pakidulan mungkin masih ada Pakidulan mungkin juga jadi biasanya ditembangkan itu dibelukan dengan beluk menggunakan notasi anotasi tinggi salendro biasanya salendro lara salendro ini mungkin masih masih ada ini teks 3 masih teks 3 oke udah habis jadi ini akhir dari teks ini seperti apa sih sebenarnya apakah akhirnya jelas atau memang karena hilang itu halaman-halamannya jadi seperti apa mungkin jadi cerita jadi akhirnya itu Kang Ilham ada di penafsiran ayat ayat apa ayat syirotol lazina an'amta alaihim jadi sampai sana gitu ya dan tafsirnya ini seperti ini jadi tafsir yang terakhir itu ada di puku dangdang gula tapi ini tidak lengkap puku yang terakhir itu jadi redaksinya seperti ini jeng ihdina syirota mustaqim sata gesna ya ahmad nuduhna jadi gaganti kami teh nyata mameh estu kabeh nyata mameh jeng kami hante ayabedakna kami mameh gitu murad ihdina syirota lazina ahmad kami gesnyata mameh yakti mameh teh kami pisang jadi sangat berbelit ya itu keren mameh kami mameh kami 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 ini entah entah tokoh manusia atau atau Tuhan gitu ya kami disini mungkin ada kaitannya dengan yang kemarin dijelaskan oleh Pak Profesor Oman ya waktu di ngariksa tentang wujud wujud Tuhan gitu karena itu memang bagian dari tarikat gitu kan wujud kami itu kan apakah ada kaitannya dengan Manu Galing Kaul Agusti mungkin ya seperti itu saya itu sebetulnya Kak Ilham di tesis itu saya mengarah ke sana juga tapi tidak mendalam sampai apakah ini termasuk teks seperti Ibnu Arobi gitu kan Wadududud Al-Halaz gitu tapi karena ada redaksi Hasan Mustafa di sana yang puisi Hasan Mustafa mungkin saya harus menyusuri siapa dulu nih Haji Hasan Mustafa gitu tapi ada juga kan komunitasnya ya yang komunitas pecinta Hasan Mustafa mungkin saya juga harus tanya-tanya ke sana bisa ditelusuri ya mungkin kaitannya dengan salah satu kelompok tarikat yang banyak itu apa namanya Shatariah ya ya betul saya juga sangat setuju dengan tarikat Shatariah itu karena disini ada di dalam ini menjelaskan tentang apa Martabat 7 istilah Martabat 7 itu kan sangat khas sekali khas sekali betul nah ini menarik betul jadi nah ini dalam bahasa Sunnah artinya kan pemahaman tasawuf kemudian tarekat dan lain sebagainya itu sudah berkembang juga tentu dalam konteks ulama Pasundan gitu ya dan karya-karyanya juga saya kira jumlahnya cukup banyak ya kalau kita melihat katalog yang dibuat disusun oleh Pak IDS Eka Jati dan Pak Undang dan di-editori oleh Profesor Oman ini naskah yang bergenre Islam itu dalam naskah Sunda itu jumlahnya sangat banyak dan paling banyak diantara jenis 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 naskah lain yang ada di dalam hasenah naskah Sunda artinya ini masih perlu diteliti lebih mendalam lebih dan perlu di lebih sering dikemukakan gitu kan betul dan yang tasawuf ini memang menjadi hasenah tersendiri di samping adanya teks-teks perujukan primer dari sumbernya di arah mungkin atau dalam kaitannya dengan jenis jaring ulama Nusantara di Tanah Jawa gitu kan mungkin ini menjadi PR Kang Rijal dan kita semua juga gitu ya untuk sedikit demi sedikit lah ya membuka semoga melalui ya acara-acara seperti ini kita sedikit-sedikit lah mengenal minimal mengenal gitu kan apa namanya hasanah sawuf dalam sastra suna terutama dalam manuskrip-manuskrip klasik gitu mungkin ke depannya kalau ada kesempatan Kang Rijal bisa bergabung lagi ya bersama saya disini ya nanti juga kita sharing-sharing lagi lah ngomong-ngomong seperti ini jadi ini bukan seminar bukan webinar ini hanya kita ingin berbagi pengalaman lah ya membaca sebuah teks yang menarik sebetulnya tadi untuk teman-teman juga nanti yang penasaran dengan inti atau pedaran atau paparan yang lebih lengkap nanti bisa lihat di jurnalnya ya sudah sudah ada ya sudah masuk jurnal ini Alhamdulillah di Jumantara masih banyak kekurangan juga aduh nanti bisa dilihat lah di link deskripsi di bawah ini jadi akan saya sampaikan hampirkan di bawah supaya nanti bisa dirujuk oleh teman-teman semua gitu kemudian kalau untuk yang lebih lengkapnya lagi tentu di tesis ya tesisnya bisa diakses tidak Alhamdulillah masih revisi kan ilham kan baru lulus kemarin oke siap tidur anak ilham amin 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 mudah-mudahan lancar ya apalagi kalau bisa dibukukan ini lebih lebih baik ya supaya informasinya bisa tersebar lebih luas gitu baik saya kira ini kita sudah hampir satu jam ya yang ini lumayan wah tidak terasa ya ngabur-burit ya ngabur-burit seperti ini saya kira apa teman-teman juga mencari nuansa lain lah dalam dalam rangka ngabur-burit ini ya apalagi selalu di rumah gitu sudah hampir sebulan ini semoga keng ijal juga sekeluarga sehat-sehat semua ya selalu sehat di sing larkun tinamara bahaya gitu dari musibah dari wabah semoga semoga nanti kita ada kesempatan lain mungkin minggu depan atau siapa tahu mudah-mudahan sih kita bisa rutin satu mingguan gitu ya tetapi kita lihat saja kondisinya yang pasti ini direkam dulu jadi tidak streaming live gitu ya ini direkam dulu tapi nanti bisa disaksikan di channel youtubenya kairaga manuskrip dan ulasannya nanti bisa dilihat juga di jurnal yang ditampilkan di deskripsi di bawah gitu ya oke sekali lagi saya sudah terima kasih untuk Kang Rizal sudah bergabung membahas pengalamannya dan tadi juga nembangnya luar biasa ya masih perlu latihan Kang Ilham nanti harusnya di kesapian kukang Ilham gitu siap lah ya mudah-mudahan di episode yang selanjutnya ya baik kawan-kawan semua yang masih menyaksikan tayangan ini semoga apa yang tadi kita simak dari cerita Kang Rizal mengenai wawacan jaka mursin ini kita minimal mendapat sebuah gambaran bagaimana cendikiawan muslim di Tanah Sunda menggubah suatu karya yang luar biasa bahkan sampai membuat tafsiran surat Al-Fatihah dalam bentuk puisi itu kan luar biasa sekali menurut saya kita harus memiliki semangat yang sama seperti ulama-ulama yang terdahulu semoga kita mendapatkan pencerahan dan motivasi yang tinggi untuk lebih buat sebuah karya yang bermanfaat baik terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini ngabring mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi minggu depan kalau tidak dua mingguan kita lihat saja ini masih tentatif semoga bisa rutin ke depannya dan dengan beberapa sahabat yang akan memaparkan pengalaman-pengalamannya dalam penelitian naskah terutama naskah Sunda untuk awal-awal ini kita akan membahas naskah Sunda dulu ya mohon maaf atas kekurangannya segala kekurangannya hal teknis dan lain sebagainya dan tetap di rumah tetap sehat tetap jaga kesehatan dan ikuti anjuran-anjuran kesehatan yang berlaku semoga kita semua terhindar dari wabah amin ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam anjuran-anjuran